Masyarakat hati cerah memang merupakan vaksi terkuat kedua di wilayah Yunjin. Di wilayah Yunjin, mereka menguasai banyak sumber daya dan berbagai industri. Setelah Lu Yichuan membawa Zhuawan kembali ke markas besar, dia segera mengumumkan kepada para kepala olah bahwa Zhuawan adalah wakil presiden baru perkumpulan hati jernih. Semua orang di Clear Heart Society terkejut. Bahkan ada banyak suara yang menentang. Pada saat itu, Lu Yichuan sedang duduk dengan tenang di kursi utama di Aula Utama Clear Heart Society. Zhuawan duduk di samping Lu Yichuan dengan tatapan tenang. Selain itu, ada puluhan kursi di Aula Utama yang semuanya terisi orang. Mereka yang duduk di Aula Utama adalah para ketua olah dari berbagai olah Clear Heart Society. Setelah mengetahui bahwa Clear Heart Society memiliki wakil presiden baru, mereka tidak bisa duduk diam dan bergegas ke Aula Utama. Fan Suang berdiri tidak jauh dari Aula Utama. Ketika dia melihat orang-orang di sekitarnya, dia merasa tidak nyaman. Dia bahkan melihat ayahnya datang. Namun, ayahnya tidak menatapnya. Sebaliknya, dia menatap Zhuawan, yang berada di samping Lu Yichuan, seperti orang lain. Ini adalah pertama kalinya Fan Suang melihat pemandangan semega itu. Dalam ingatannya, bahkan ketika sesuatu yang besar terjadi di Clear Heart Society di masa lalu, hanya sebagian dari Hallmaster yang akan menghadiri pertemuan tersebut. Namun, kali ini, mereka semua hadir. Terlebih lagi, mereka semua agresif. Mereka tidak datang dengan niat baik. Presiden, Anda harus memberi kami penjelasan. Clear Heart Society tidak pernah memiliki wakil presiden. Kini, kita bukan hanya punya satu, tetapi kita bahkan memberikan posisi itu kepada sampah ini yang hanya ada di Fifth Blight. Presiden, saya, Shen Wang, adalah orang pertama yang tidak setuju dengan keputusan Anda. Seorang pria paruh baya yang duduk di paling depan tiba-tiba berdiri. Dia menatap dingin ke arah Zhuowen dan memberikan dao kepada Lu Yi. Ekspresi Fan Suang sedikit berubah. Dia tidak asing dengan pria paruh baya ini. Dia adalah kepala balai bela diri Perkumpulan Hati Cerah. Dia juga pemimpin semua kepala balai dan merupakan ahli terkuat kedua di Perkumpulan Hati Cerah. Presti Sesen Wang di masyarakat Hati Cerah sangatlah tinggi. Terlebih lagi, kekuatannya telah mencapai puncak alam transformasi janin ilahi. Di masyarakat Hati Cerah, hanya Lu Yi Chuan yang mampu menekannya. Begitu Shen Wang selesai berbicara, ada banyak orang di bawah yang berbicara mendukung Shen Wang. Tatapan mata Lu Yi Chuan tenang dan dia tersenyum tipis. Ketua Ola Shen, aku tidak menyalahkanmu karena tidak mengetahui situasinya. Aku dapat dengan jelas memberitahumu bahwa kekuatan Saudara Zhuow tidak berada di bawah kekuatanku. Shen Wang terkejut. Tak lama kemudian, ia tertawa terbahak-bahak dan berkata, Presiden, kami menghormati dan mematuhi Anda karena Anda adalah seorang ahli. Anda jauh lebih kuat dari kami semua. Oleh karena itu, kami bersedia bekerja di bawah Anda. Tapi apa hak sampah ini? Kultifasinya baru pada tahap kelima. Bahkan jika kau mengatakan bahwa kekuatannya setara denganmu, apakah kau pikir kami akan mempercayaimu? Aku Shen Wang, aku pasti tidak akan bekerja demi sampah ini. Saat berbicara, Shen Wang tiba-tiba berdiri dan menatap Zhuowen yang berada di samping Lu Yichuan dengan pandangan provokatif. Di aula utama, para kepala aula lainnya juga mulai mengejek. Lu Yichuan melirik Zhuowen, tetapi tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia terdiam. Zhuowen menyipitkan matanya. Dia sudah mengerti apa yang dimaksud Lu Yichuan. Meskipun Fan Suang telah memberitahunya tentang kekuatannya, dan Lu Yichuan juga bertindak sopan dan alami. Lu Yichuan tidak percaya bahwa kekuatan sejati Shen Wang cukup untuk membunuh Chen Liang, Song Hongyu, dan yang lainnya. Namun, Lu Yichuan terlalu malu untuk mengatakannya dengan lantang. Dia tidak bisa mengatakannya, tetapi bawahannya bisa. Shen Wang jelas telah menjadi medium Lu Yichuan. Zhuowen perlahan berdiri. Dia menatap Shen Wang dan berkata, Kamu Shen Wang, kan? Anda mengatakan Anda hanya mengikuti yang kuat, kan? Asal aku bisa membuktikan kalau aku lebih kuat darimu, kau tak akan keberatan kalau aku jadi wakil presiden. Shen Wang menyeringai dan berkata, Tentu saja, selama kamu memiliki kekuatan seperti yang dikatakan presiden, kamu seharusnya menjadi wakil presiden. Asalkan kau dapat mengalahkanku, aku akan mengakuimu sebagai wakil presiden. Namun, jika kau terbunuh olehku, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan. Selain itu, kau harus menyerahkan jabatan wakil presidenmu kepadaku. Kepala Aula Sekte Hati-Hati Lu Yichuan hanya terdiam. Dia tidak mengatakan apapun. Dia juga ingin melihat apakah kekuatan Master Aula Sekte Hati Zhuowen sesuai dengan yang dikatakan Fan Suang, yakni dia punya kekuatan untuk membunuh seorang ahli tahap transformasi ilahi. Jika Kepala Aula Sekte Zhuowen memiliki reputasi yang tidak pantas, dia tidak akan memberikan posisi wakil presiden kepada Kepala Aula Sekte Zhuowen. Kalau begitu, lakukan gerakanmu sekarang. Ucap Kepala Aula Sekte Hati Zhuowen dengan tenang. Shen Wang tercengang. Dia berkata dengan tidak percaya, sekarang, di sini. Ya, berurusan denganmu hanya masalah satu gerakan. Buang-buang waktu saja untuk keluar dan bertarung denganmu. Kata Kepala Aula Sekte Zhuowen tanpa ekspresi. Begitu kata-kata itu diucapkan, seluruh tempat menjadi gempar. Semua Kepala Aula merasa bahwa Zhuowen gila karena mengucapkan omong kosong seperti itu. Kepala Aula Sekte Hati Lu Yichuan juga melihat ke arah Zhuowen. Dia tidak tahu apakah Zhuowen hanya berpura-pura atau apakah dia benar-benar memiliki kemampuan. Ekspresi Shen Wang berubah jelek. Seorang sampah fifth light berani mengatakan bahwa dia bisa mengalahkannya dalam satu gerakan. Itu agak terlalu sombong. Karena kamu ingin mati, ya sudah. Baiklah, aku akan memenuhi keinginanmu sekarang juga. Sambil berbicara, Shen Wang melangkah ke arah Zhuowen selangkah demi selangkah. Auranya terus meningkat saat dia berjalan. Aura mengerikan menyapu, menciptakan tekanan kuat di Aula Utama. Tekanan itu terlalu mengerikan. Banyak master hall yang duduk di kursi mereka berdiri dan mulai menjauhkan diri dari Shen Wang untuk menghindari cedera. Kepala Aula Sekte Hati Lu Yichuan duduk diam di kursi utama. Dia memperhatikan Shen Wang berjalan menuju Zhuowen tanpa ada niat untuk menghentikannya. Wah! Tiba-tiba, Shen Wang menghentakkan kaki kanannya dan kecepatannya meningkat. Aura yang mengerikan meledak, dan dia muncul di depan Zhuowen dalam sekejap. Dia mengepalkan tangan kanannya dan meninju wajah Zhuowen dengan keras. Zhuowen berdiri dengan tenang di tempat dan juga meninju. Dibandingkan dengan aura tinju Shen Wang yang kuat, aura tinju Zhuowen terlalu polos, tanpa riak apapun. Akan tetapi, yang tidak diketahui semua orang adalah bahwa tinju Zhuowen telah menyatukan sebagian niat pedang jiwanya. Wah! Ketika kedua tinju itu bertabrakan, gelombang udara yang mengerikan meluap dan menyebar seperti lapisan-lapisan gelombang. Itu sangat mengerikan. Kemudian, raut wajah Shen Wang berubah drastis. Matanya dipenuhi ketakutan. Dia hanya merasakan bahwa kekuatan mengerikan yang datang dari tangan kanannya tampaknya telah menghancurkannya sepenuhnya. Terlebih lagi, dia juga merasakan aura pedang yang tajam dalam kekuatan itu. Tubuhnya dipenuhi luka-luka akibat aura pedang itu. Aduh! Shen Wang memuntahkan seteguk darah. Tangan kanannya langsung tertekuk dan dia terlempar ke belakang, mendarat dengan keras di luar pintu masuk aula utama. Saat semua orang bereaksi, pakaian Shen Wang telah robek dan berlubang. Dari bekas lubang itu, terlihat jelas bahwa lubang itu dipotong oleh sejenis pedang dewa yang tajam. 3712 Zua Wen menepuk lengan baju kanannya dengan tangan kirinya dan kembali ke tempat duduknya. Dia berkata dengan acu-ta'acu, apakah ada yang keberatan jika saya menjadi wakil presiden? Jika ada, silakan maju. Aku, Zua Wen, akan menerima tantanganmu. Mendengar ini, wajah semua orang berkedut. Jika mereka tidak melihat nasib Shen Wang, mereka pasti ingin mencoba dan menyampaikan keberatan mereka. Namun sekarang, setelah melihat Shen Wang pingsan karena satu pukulan, mereka masih berani memprovokasi Zua Wen. Bukankah itu hanya mencari masalah? Seperti yang diharapkan dari wakil presiden yang dipilih oleh presiden. Wakil presiden Zua memang kuat. Dia memenuhi syarat untuk menjadi wakil presiden kita. Jika ada yang tidak setuju, aku, Chen Rong, akan menjadi orang pertama yang memberi mereka pelajaran. Petik 2 Petik 2 Zua Wen duduk di kursinya dan diam-diam menyaksikan para ketua Aula berjuang untuk mempertahankan diri. Senyum sinis muncul di wajahnya. Baiklah, semuanya, tenang, saya yakin semua orang telah melihat kekuatan wakil presiden Zua. Semua orang seharusnya tidak keberatan, bukan? Pada saat ini, Lu Yichuan yang terdiam akhirnya berbicara. Sambil tersenyum di wajahnya, dia menatap Zua Wen dengan tatapan yang sangat puas. Chen Rong, bawa Shen Wang pergi dan rawat dia baik-baik. Kata Lu Yichuan acuh tak acuh. Di bawah, seorang pria kurus dan tinggi berdiri dan menangkupkan kedua tangannya ke arah Lu Yichuan. Kemudian, dia membungkuk ke arah Zua Wen sebelum mundur dan membawa Sen Wang yang pingsan pergi. Setelah Zua Wen duduk, dia tidak mengatakan sepatah katapun. Tentu saja, meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, semua orang memandangnya dengan lebih hormat. Di seratus wilayah luar, yang kuat akan selalu berada di atas yang lain. Jika Anda cukup kuat, Anda akan menerima cukup rasa hormat dan penghormatan. Sebaliknya, mereka yang lemah akan terus-menerus diganggu dan diinjak-injak oleh orang lain. Mereka tidak akan memiliki harga diri sama sekali. Terlebih lagi, Zua Wen tahu bahwa alasan mengapa Lu Yichuan tidak menghentikan Sen Wang adalah karena dia meragukan kekuatannya. Oleh karena itu, dia ingin melihat seberapa kuat Zua Wen di bawah provokasi Sen Wang. Lu Yichuan sangat puas dengan hasilnya. Kekuatan Zua Wen telah melampaui ekspektasinya. Dari penampilan Zua Wen tadi, Lu Yichuan yakin bahwa Zua Wen setidaknya berada di tahap awal alam transformasi roh. Dia bahkan mungkin berada di tahap menengah. Meskipun masih ada kesenjangan di antara tingkat kultivasi mereka, bagi seorang ahli untuk bergabung dengan perkumpulan hati jernih mereka, itu pasti perkumpulan hati jernih mereka yang mengambil sampah. Selain itu, Lu Yichuan juga menemukan bahwa usia tulang Zua Wen tidak terlalu tinggi. Jelas, orang ini memiliki banyak ruang untuk berkembang dan merupakan bakat yang langka. Wakil Presiden Zua baru saja bergabung dengan perkumpulan hati bersih, jadi dia tidak tahu banyak tentang perkumpulan hati bersih. Dia butuh seseorang untuk membantunya memahami perkumpulan hati bersih. Siapa yang bersedia? Lu Yichuan bertanya sambil tersenyum. Di dalam aula utama, banyak kepala aula berebut untuk menyatakan kesediaan mereka untuk melayani Zua Wen. Mereka semua ingin dekat dengan Zua Wen, Wakil Presiden, sehingga mereka bisa memiliki masa depan yang lebih baik di Clear Heart Society. Tatapan mata Zua Wen tertuju pada Van Suang yang berdiri di sudut. Dia berkata dengan acu tak acu, saya lebih mengenal Nona Van Suang. Biarkan Nona Van Suang membimbing saya untuk memahami masyarakat hati yang cerah. Begitu dia mengatakan hal itu, para ketua aula yang awalnya antusias tidak berani mengatakan apa-apa. Saya. Van Suang juga sedikit terkejut. Dia menatap Zua Wen dengan tatapan rumit dan tergagap. Haha, karena Wakil Presiden secara pribadi meminta Anda menjadi pemandu, maka Anda dapat menjadi pemandunya. Van Suang, kamu harus tampil baik di hadapan Wakil Presiden. Kata Lu Yichuan dengan penuh arti. Wajah Van Suang sedikit panas. Dia menjawab dengan lembut dan dengan patuh berjalan ke sisi Zua Wen. Namun, Van Suang masih merasa itu tidak realistis. Status Zua Wen telah meningkat terlalu cepat. Beberapa hari yang lalu, Zua Wen hanya seorang penjaga biasa dalam kelompok mereka. Namun sekarang, dia telah menjadi Wakil Presiden Perkumpulan Hati Cerah, dan jabatannya hanya di bawah Lu Yichuan. Kontras yang sangat besar ini membuat Van Suang merasa seolah-olah dunia berputar di sekelilingnya. Kepalanya berputar, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Setelah itu, Lu Yichuan berbicara sebentar dan mengakhiri rapat. Sebelum para kepala olah pergi, mereka membungkuk kepada Lu Yichuan dan Zua Wen dari jauh. Mereka telah mengakui kekuatan Zua Wen. Karena itu, mereka memperlakukan Zua Wen dengan sikap yang sama seperti Wakil Presiden. Saudara Zuo, beberapa hari lagi akan tiba hari pemilihan Dewa. Aku akan menyerahkan semua urusan perkumpulan hati cernih kepadamu. Lu Yichuan tersenyum dan menatap Zua Wen. Zua Wen menganggup dan berkata, Presiden Lu, silakan saja berkultivasi dalam pengasingan. Saya akan mengurusi masalah-masalah di Clear Heart Society. Lu Yichuan menganggup puas dan menyerahkan sebuah token kepada Zua Wen. Ia berkata, token ini adalah token identitas dari Vila Master Gujian Vila. Di masa depan, Vila Gujian akan menjadi kediaman Saudara Zuo. Setelah itu, Lu Yichuan meninggalkan Ola Utama. Itu adalah token milik Vila Gujian. Van Suang sedikit terkejut. Nona Van Suang, apakah ada yang salah? Zua Wen bertanya dengan rasa ingin tahu. Mata indah Van Suang berbinar saat dia berkata, Vila Gujian adalah tempat tinggal paling mewah di masyarakat hati jernih. Bahkan lebih besar dari kediaman Presiden Lu. Namun, Vila Pedang Kuno memiliki sekelompok sepuluh penjaga yang sangat arogan, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan tahap transformasi Dewa Janin. Sepuluh penjaga ini dikenal sebagai sepuluh penjaga pedang. Mereka hanya mendengarkan perintah dari kepala Vila sebelumnya. Kepala Vila lainnya yang ditunjuk untuk memasuki Vila Gujian hanya dapat tinggal di aula samping jika mereka memasuki Vila Gujian. Aula utama dijaga oleh mereka dan tidak seorang pun diizinkan masuk. Jika ada yang memasuki aula utama tanpa izin, sepuluh pengawal pedang akan menyerang dan membunuh penyusup itu. Pada titik ini, Van Suang tersenyum pahit. Meskipun Vila Gujian menempati area terluas di fraksi Ming Xin, selain Master Vila pertama, Master Vila lainnya hanya dapat tinggal di istana samping yang sempit. Mereka memiliki kondisi kehidupan terburuk. Saya tidak mengerti, mengapa Presiden Lu mengatur agar Anda menginap di Vila Gujian. Zuawan tersenyum dan berkata, itu karena Presiden Lu berpikir bahwa saya memiliki kemampuan untuk mengendalikan Vila Gujian. Bukankah kau mengatakan bahwa sepuluh pengawal pedang hanya mendengarkan perintah dari Master Vila pertama? Bolehkah saya tahu di mana Vila Master pertama sekarang? Zuawan tiba-tiba bertanya. Van Suang tersenyum pahit dan berkata, Vila Master pertama juga berada di tahap transformasi roh. Dia bersaing dengan Vila Master saat ini untuk memperebutkan posisi Vila Master. Pada akhirnya, dia meninggal. Sejak saat itu, Vila Gujian tidak pernah mengakui orang lain sebagai Vila Masternya. Zuawan menganggup dan berjalan keluar dari Aula Utama. Dia masih butuh Van Suang untuk menjelaskan struktur dan kekuatan perkumpulan hati cerah kepadanya. Bagaimanapun, dia masih pemula. Dia tidak mungkin bodoh. Ketika mereka keluar dari Aula Utama, Zuawan melihat seorang pria berusia lima puluhan. Dia mengenakan pakaian mewah dan berdiri tidak jauh dari situ. Dia tampak sedang menunggu sesuatu. Ketika lelaki parubaya itu melihat Zuawan dan Van Suang keluar, dia segera melangkah maju dan berkata dengan antusias, Saya, Van Yong, Menteri Perdagangan Masyarakat Hati Cerah. Salam untuk Wakil Presiden. Menteri Perdagangan. Zuawan menatap Van Suang yang ada di sampingnya. Ia teringat bahwa Van Suang juga dari Menteri Perdagangan. Terlebih lagi, nama keluarganya adalah Van. Sepertinya mereka berdua memiliki hubungan darah. Tuan Zuo, dia adalah ayahku. Dia adalah Menteri Perdagangan Masyarakat Hati Cerah. Itu adalah organisasi khusus masyarakat hati cerah yang menghususkan diri dalam mengelola keuangan. Van Suang berkata dengan acuh tak acuh. 3713. Sudut mulut Zuowen melengkung membentuk senyuman, dan dia mengambil cincin roh itu tanpa ragu-ragu. Dia tahu apa yang dipikirkan Van Yong. Memberikannya batu batas hanyalah alasan untuk memenangkan hatinya. Wakil Presiden, Vila Gujian bukanlah tempat yang bagus. Departemen Perdagangan memiliki rumah mewah yang masih kosong. Jika Anda tidak keberatan, Anda dapat memindahkannya ke Departemen Perdagangan. Kata Van Yong dengan sopan. Van Suang mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang, Ayah, Vila Gujian diberikan kepada Tuan Zuo oleh Presiden lu sendiri. Rumah besar ini tidak dapat diubah hanya karena Anda. Van Yong berkata dengan tenang, Van Suang, kita sedang berbicara. Mengapa kamu menyela? Apakah aku yang memintamu untuk menyela? Lagipula, hak untuk mengubah rumah besar itu ada di tangan Wakil Presiden. Selama Wakil Presiden mengirim pesan kepada Presiden, rumah besar itu akan diubah. Wajah Van Suang berubah dan tatapannya dingin. Namun, dia tidak membantah Van Yong. Karena Presiden lu telah memberikan Vila Gujian kepadaku, dia pasti punya alasan. Tidak perlu mengubah rumah besar itu. Kebaikan Menteri Van, Zuo ini sangat menghargainya. Jika tidak ada yang lain, Menteri Van, silakan kembali. Kata Zuo Wen dengan dingin. Wajah Van Yong berubah. Dia menganggup dan perlahan pergi. Van Suang kemudian membawa Zuo Wen untuk mengunjungi berbagai cabang perkumpulan hati cerah. Dia juga menjelaskan kepadanya tentang struktur kekuasaan perkumpulan hati cerah dan hal-hal yang perlu diperhatikan. Setelah Zuo Wen mengerti semuanya, mereka berdua berjalan menuju Vila Gujian. Yang mengejutkan Zuo Wen adalah bahwa Vila Gujian terletak di daerah yang sangat terpencil di sudut barat laut kota Yunjin. Tempat ini adalah daerah paling terpencil di kota. Tidak ada rumah dalam radius beberapa ratus meter dari sana. Sebagian besar tanahnya tandus. Vila Gujian terletak di gunung yang tinggi di tanah tandus ini. Zuo Wen cukup puas dengan Vila Gujian. Vila itu tenang dan jauh dari pusat komunitas hati jernih. Tentu saja, dia bisa berkultivasi dengan tenang dan rahasianya tidak akan diketahui orang lain. Nona Fan Suang, mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan sementara waktu mengelola urusan Wakil Presiden atas nama saya. Aku akan memberimu wewenang yang sesuai sebagai Wakil Presiden. Zuo Wen berkata kepada Fan Suang di kaki gunung. Ah! Fan Suang membuka mulutnya karena tidak percaya. Tuan Zuo, apa yang Anda katakan? Anda ingin memberi saya wewenang Wakil Presiden. Ini, aku mungkin tidak sanggup melakukan tugas itu. Zuo Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tergila-gila pada kultivasi dan tidak tertarik pada hal-hal sepele. Lagi pula, alasan saya bergabung dengan Clear Heart Society bukanlah untuk membantu urusan perkumpulan itu, melainkan untuk mendapatkan tempat tinggal. Lagi pula, aku sudah melihat caramu. Kemampuanmu dalam menangani masalah jauh lebih baik daripada kemampuanku. Jangan khawatir, jika kamu menanganinya dengan baik, aku tentu akan memberimu hadiah. Saya hanya tidak tahu apakah Anda bersedia. Wajah Fan Suang memerah saat dia buru-buru berkata, saya bersedia. Merupakan kehormatan bagi Fan Suang untuk melayani Tuan Zuo. Zuo Wen menganggup dan memimpin Fan Suang ke puncak gunung. Ketika Zuo Wen berhenti di pintu masuk vila gujian, dia menatap rumah megah di hadapannya dan menampakkan ekspresi takjub. Apakah Anda penguasa baru istana ini? Sosok itu bersandar pada pilar di depan rumah besar itu. Itu adalah seorang pria berbaju biru dengan pedang suci di punggungnya. Dia menatap dingin ke arah Zuo Wen, ekspresinya penuh provokasi dan penghinaan. Pembusukan kelima, terlalu lemah. Kamu benar-benar terlalu lemah. Apakah Lu Yichuan sudah gila? Dia benar-benar membiarkan sampah sepertimu menjadi penguasa vila gujian. Pria berbaju biru itu berkata dengan dingin. Kau salah satu dari sepuluh pendekar pedang. Fan Suang bertanya dengan serius. Aku adalah pedang ke-sepuluh dari sepuluh pendekar pedang. Kau bisa memanggilku pedang ke-sepuluh. Saya menerima kabar dari Lu Yichuan bahwa akan ada penguasa baru, jadi saya menunggu di pintu masuk. Aku ingin melihat orang macam apa yang berkuasa di istana itu, tapi aku tidak menyangka dia hanya seorang sampah. Saya sangat kecewa. Jika bukan karena peringatan berulang kali dari Lu Yichuan, aku pasti sudah membunuhmu sekarang juga. Sayangnya, aku akan membiarkanmu hidup untuk sementara waktu. Kalian berdua bisa bergegas ke gubuk jerami di samping. Lalu, pedang ke-sepuluh dengan santai menunjuk ke sebuah gubuk jerami lusuh beberapa puluh meter di sebelah kiri pintu masuk. Pedang ke-sepuluh, apakah kau tidak bertindak berlebihan? Dulu, pemilik rumah bangsawan gujian vila setidaknya punya istana samping untuk ditinggali. Kenapa kali ini kita hanya tinggal di gubuk jerami? Fan Suang berkata dengan marah. Pedang ke-sepuluh tertawa dan berkata, seseorang tentu akan tinggal di rumah seperti itu. Sepotong sampah di Vifdecai ingin tinggal di istana samping. Apakah bercanda? Mata Fan Suang dipenuhi amarah. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi Zua Wen menghentikannya. Saya ingin tinggal di istana utama, kata Zua Wen dengan tenang. Pedang ke-sepuluh, yang hendak kembali, tiba-tiba membeku. Dia berbalik dan menatap Zua Wen dengan mata menyipit. Apa yang baru saja kamu katakan? Beranikah kamu mengatakannya lagi? Tatapan mata Ten Suat menjadi sangat tidak bersahabat. Bahkan ada sedikit niat membunuh di kedalaman matanya. Wajah Fan Suang sedikit berubah. Dia tahu ada sesuatu yang salah. Istana utama selalu dijaga oleh sepuluh pendekar pedang. Kata-kata, istana utama, dianggap tabu bagi mereka. Siapapun yang mengatakan sesuatu akan diburu oleh sepuluh pendekar pedang. Kupilang aku ingin tinggal di istana utama. Hanya istana utama yang hampir tidak layak untuk aku tinggali. Zua Wen mengulangi dengan tenang. Pedang ke-sepuluh tertawa, tetapi niat membunuh di tubuhnya melonjak seperti badai. Dia seperti mesin pembunuh. Fan Suang gemetar. Niat membunuh pedang ke-sepuluh terlalu mengerikan. Dia hampir tidak tahan lagi dan berlutut. Haha, kau lah yang paling sombong dan paling lemah di antara semua penguasa Vila Gujian. Kau telah menghujat Gujian Vila, jadi aku tidak perlu peduli dengan perintah Lu Yicuan. Aku akan membunuhmu secara langsung. Dengan itu, pedang ke-sepuluh menghentakkan kaki kanannya dan menghilang di tempat. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di belakang Zua Wen. Dia sudah mencabut pedang suci di punggungnya dan menusupkannya ke belakang kepala Zua Wen. Kultivasi pedang ke-sepuluh tidak buruk. Itu sekitar tahap awal alam transformasi Dewa Embryonik. Namun, di mata Zua Wen, itu bukan apa-apa. Zua Wen melangkah maju, dan salju ungu memenuhi udara di sekitarnya. Sosoknya menghilang di tempat seperti hantu, menghindari serangan sepuluh pedang. Kemudian, dia meninju. Di bawah tatapan tak percaya Ten Suot, tinjunya menancap di dadanya. Pu Chi. Pedang ke-sepuluh memuntahkan setegup darah. Pedang suci di tangannya terlempar keluar dan dia jatuh di depan pintu Vila. Kau tak perlu bersembunyi dalam kegelapan. Keluarlah. Hari ini, aku akan tinggal di istana utama Vila Gujian. Tak seorang pun dari kalian dapat menghentikanku. Zua Wen berjalan perlahan menuju pintu Vila Gujian. Wuss. Wuss. 3714. Pria parubaya itu membantu Ten Suot berdiri dan menangkupkan tinjunya ke arah Zua Wen. Kau pastilah Tuan Vila yang baru. Kekuatanmu telah kami akui. Sekarang kau bisa tinggal di istana samping. Tadi, Ten Suot agak kasar. Di sini, Ves Suot minta maaf padamu. Tatapan mata Zua Wen berubah lebih dingin. Kesabaranku terbatas. Aku sudah mengatakan bahwa aku ingin tinggal di istana utama. Karena aku adalah kepala Vila Gujian Vila, semua orang di Vila harus tunduk padaku. Pengawal sepuluh pedang tidak terkecuali. Wajah Ten Suot menjadi gelap. Vila Master, apakah Anda tidak mempersulit kami? Aturan Vila Gujian selalu seperti ini. Hanya Master Vila pertama yang berhak tinggal di istana utama. Sedangkan yang lainnya, mereka tidak punya hak sama sekali. Wah. Tepat saat Ten Suot selesai berbicara, sebilah pedang berwarna ungu datang dari belakang Ten Suot dan memotong lengan kanannya yang memegang pedang. Ten Suot mengerang. Sebelum dia sempat bereaksi, dadanya diinjak oleh sebuah kaki. Dia tak kuasa menahan diri untuk tidak jatuh ke tanah. Ten Suot menatap Zua Wen dengan ngeri. Dia tidak melihat dengan jelas kapan orang ini menyerang. Sekarang, aku adalah kepala Vila Gujian. Semua peraturan diputuskan olehku. Kalau kamu tidak setuju, aku akan memukulmu sampai kamu setuju. Sambil berbicara, Zua Wen mengangkat sepuluh penjaga pedang dan mengayunkannya ke arah sepuluh penjaga pedang lain yang menerkamnya. Setelah itu, Zua Wen menggunakan teknik gerakan salju ungu dan bergerak melalui salju ungu yang tak berujung. Setiap kali ia bergerak melalui salju, ia akan menjatuhkan penjaga sepuluh pedang dengan pukulan. Dalam waktu singkat, pengawal sepuluh pedang berhasil dikalahkan. Fan Suang tidak terlalu terkejut saat melihat pemandangan ini. Pengawal sepuluh pedang memang kuat. Namun, dia telah melihat gerakan Zua Wen yang lebih kuat. Kalau ada yang mengatakan bahwa Zua Wen bukan tandingan pengawal sepuluh pedang, dia tidak akan mempercayainya. Fan Suang, ayo pergi. Zua Wen berkata sambil mendorong pintu Vila Gujian dengan langkah lebar. Ia memasuki aula utama dengan ekspresi tenang. Para pengawal sepuluh pedang berjuang untuk berdiri. Mereka menatap punggung Zua Wen dan Fan Suang dengan ekspresi yang rumit. Kaka, apakah kita akan membiarkan mereka masuk begitu saja? Disanalah Tuan Manor pertama tinggal, kata Tensuos dengan tatapan dingin sambil berjuang untuk menopang tubuhnya. Kekuatan orang ini tidak lebih lemah dari Tuan Manor pertama. Dia bahkan mungkin lebih kuat dari Tuan Manor pertama, kata si pedang dengan suang. Bagaimana itu mungkin? Penguasa Manor pertama bahkan lebih kuat dari Lu Yichuan saat itu. Jika dia tidak terluka parah dan dipaksa untuk berpartisipasi dalam pemilihan penguasa, aku khawatir penguasa Manor pertama sudah menjadi penguasa Yunjin. Apakah kalian semua sudah lupa dengan peraturan yang ditinggalkan oleh Tuan Manor pertama? Dia berkata bahwa selama ada seseorang yang dapat mengalahkan sepuluh pengawal pedang kita di masa depan, orang itu akan menjadi Tuan Manor yang baru. Dengan kekuatan seperti itu, sudah sepantasnya dia menjadi penguasa sejati Vila Gujian. Ucap Wansuot dengan sungguh-sungguh. Yang lain tetap diam. Apa yang dikatakan Yi Jian benar? Ini memang keinginan terakhir Tuan Manor pertama. Pergi, kami akan berlutut di luar Aula Utama dan memohon pengampunan dari Tuan Tanah. Satu pedang berdiri dengan susah payah dan memimpin sepuluh pengawal pedang menuju istana utama. Malam pun tiba, di tengah-tengah Vila Gujian berdiri sebuah patung pedang batu besar. Patung itu memancarkan cahaya lembut yang mengusir aura jahat di sekitarnya. Zuawan duduk di istana utama sementara Vansuang berdiri tidak jauh darinya. Tuan Zuo, sepuluh pengawal pedang telah berlutut di luar selama 12 jam. Vansuang berkata dengan lembut. Zuawan menganggup, menunjukkan bahwa dia mengerti. Vansuang, selama kurun waktu ini, bantulah aku mengumpulkan sebanyak mungkin benda yang dapat melemahkan bencana besar penghancur langit. Kata Zuawan dengan suara yang dalam. Dia bisa saja menerobos kapan saja sekarang. Akan tetapi, dia telah menekannya karena dia takut akan malapetaka besar penghancur langit. Sekarang setelah dia menjadi wakil presiden Clear Heart Society, dia dapat menggunakan kekuatan Clear Heart Society untuk mengumpulkan barang sebanyak mungkin. Jangan khawatir, guru. Saya sudah lama memperhatikan ini. Dalam waktu kurang dari sepuluh hari, aku akan bisa mengumpulkan semua barang itu dan mengirimkannya kepadamu. Kata Vansuang sambil tersenyum. Mem, terima kasih atas kerja kerasmu. Selain itu, bisakah kau menggunakan kekuatan Clear Heart Society untuk menemukan diagram visualisasi tingkat tinggi? Paling tidak, kamu akan mampu berkultivasi hingga transformasi kelima. Lanjut Zuawan. Vansuang tersenyum pahit dan berkata, Guru, hampir tidak ada diagram visualisasi tingkat tinggi di Bukit Yunjin. Di Bukit Yunjin, diagram visualisasi tingkat tertinggi yang muncul hanya dapat dikultivasikan hingga transformasi kelima. Jika Anda ingin mendapatkan diagram visualisasi tingkat ini, Anda harus menemui gubernur Provinsi Ji untuk mencoba keberuntungan Anda. Bukit Yunjin jelas tidak memilikinya. Zuawan mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan meminta Vansuang untuk pergi. Sepertinya Bukit Yunjin masih terlalu kecil. Mereka bahkan tidak memiliki diagram visualisasi tingkat tinggi. Zuawan hanya memiliki diagram visualisasi teratai hijau. Namun, ia telah mengolah diagram visualisasi ini hingga ke puncak. Jiwanya juga telah mencapai puncak transformasi ketiga. Akan tetapi, jika ia ingin meningkatkan jiwanya, ia akan membutuhkan diagram visualisasi tingkat tinggi. Zuawan berdiri dan mendorong pintu hingga terbuka. Sepuluh pengawal pedang berlutut di halaman luar pintu. Ketika mereka mendengar pintu didorong terbuka, mereka mengangkat kepala dan menatap Zuawan dengan kagum. Mulai hari ini, aku adalah penguasa Vila Gujian. Apakah kamu sudah yakin sekarang? Kata Zuawan dengan tenang. Iya, mulai sekarang, Tuan Zuo adalah penguasa istana kami. Kami bersedia melayani Tuan Zuo. Jawab sepuluh pengawal pedang dengan keras. Di masa depan, kamu akan menyadari betapa bijaksananya keputusanmu untuk tunduk padaku hari ini. Ambillah botol pil penyembuh ini. Zuawan melemparkan botol Gio ke sepuluh penjaga pedang dan meminta mereka pergi. Dua hari kemudian, Vansuang mengetuk pintu rumah Zuawan. Aku telah menyiapkan segalanya untuk kesengsaraan surgawi. Ketika Zuawan melihat Vansuang masuk, dia perlahan berdiri dan berkata. Vansuang menggelengkan kepalanya dengan canggung dan berkata, Tuan Zuo, kesengsaraan surgawi akan memakan waktu. Alasan saya ada di sini hari ini adalah karena pemilihan Tuan. Hari ini, Yu Tianxiang akan menerima tantangan semua kultifator di Bukit Yunjin. Presiden Masyarakat Hati Jernih, Lu Yicuan, akan menantang Yu Tianxiang untuk menjadi penguasa Bukit Yunjin. Tuan Zuo, Anda adalah Wakil Presiden Perkumpulan Hati Cerah. Anda seharusnya datang ke acara besar seperti ini. Zuawan berkata tanpa minat, kupikir itu sesuatu yang serius. Saya tidak akan muncul untuk hal semacam ini. Anda bisa mewakili saya. Juga, biarkan pengawal pedang menemanimu untuk menjamin keselamatanmu. Juga, cepatlah dan kumpulkan barang-barang untuk kesengsaraan surgawi. Kesengsaraan surgawiku akan segera datang. Aku tidak bisa menundanya lebih lama lagi. Setelah mengatakan itu, Zuawan menutup pintu. Vansuang tersenyum pahit saat dia melihat pintu yang telah ditutup. Semenjak Zuawan memasuki vila gujian, dia telah menjadi bos yang sama sekali tidak ikut campur. Nona Vansuang, penguasa istana memerintahkan saya untuk menghadiri pemilihan penguasa bersama Anda. Para pengawal pedang muncul di belakang Vansuang tanpa suara. Ayo pergi. Vansuang menenangkan dirinya dan meninggalkan vila gujian bersama pengawal pedang. Di masyarakat hati jernih, Lu Yicuan perlahan berjalan keluar dari tempat pengasingannya ditemani kerumunan orang di sekelilingnya. Saat Lu Yicuan muncul, para anggota perkumpulan hati jernih bersorak dan berteriak bahwa presiden mereka pasti menang. Lu Yicuan tersenyum tipis. Ia melihat ke arah rumah bangsawan Bukit Yunjin dan matanya berkilat dingin. Vansuang, di mana guru Zuo? Ketika Vansuang melihat Vansuang dan para pengawal pedang berjalan mendekat, dia segera menghampiri untuk menanyakan keberadaan Zuo Wen. Vansuang menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Zuo sedang menyendiri. Oleh karena itu, dia meminta saya untuk mewakilinya dalam pemilihan Tuan. Apa, pemilihan Lord adalah acara besar? Master Zuo bahkan tidak ada di sini. Bukankah ini terlalu kekanak-kanakan? Fan Yong mengerutkan kening dan berkata. Saat Fan Yong mengatakan itu, para pengawal pedang mencabut pedang ilahi dan mengarahkannya ke leher Fan Yong. Beraninya kau tidak menghormati Tuan Manor. Apakah kau pikir aku tidak akan membunuhmu? 3715. Lu Yicuan juga memperhatikan Vansuang dan Yijian. Dia menatap Yijian dan bertanya, Vansuang, di mana saudara Zuo? Mengapa saya tidak melihatnya? Vansuang berkata dengan hormat, Presiden, Tuan Zuo sedang menyendiri, jadi dia tidak punya banyak waktu. Dia meminta saya dan Yijian untuk mewakili Istana Gujian. Lu Yicuan mengerutkan kening tetapi segera menenangkan diri. Ia menatap Yijian dan berkata, Yijian, sepuluh pendekar pedang tidak begitu patuh di masa lalu. Mengapa kau datang bersama Vansuang? Yijian berkata dengan serius, ini adalah perintah dari Tuan Manor. Sebagai sepuluh pendekar pedang dari Manor Gujian, perintah Tuan Manor adalah segalanya. Begitu dia mengatakan ini, Lu Yicuan dan anggota perkumpulan hati jernih lainnya terkejut. Semua orang di Clear Heart Society tahu seperti apa sepuluh pendekar pedang itu. Sepuluh pendekar pedang tidak pernah menghormati Tuan Istana Gujian sebelumnya. Namun, pemimpin sepuluh pendekar pedang, Yijian, menuruti perintah Tuan Manor yang baru. Mungkinkah Zuo benar-benar telah menaklukkan sepuluh pendekar pedang? Haha, Saudara Zuo benar-benar memberiku banyak kejutan. Karena kamu di sini, Yijian, kamu memenuhi syarat untuk mewakili Saudara Zuo. Ayo pergi ke Istana Tuan Yunjin. Lu Yicuan tertawa dan berjalan ke arah Yunjin Lord Mansion, dikelilingi oleh orang banyak. Pada saat itu, alun-alun besar di depan Istana Bangsawan Yunjin sudah dipenuhi orang. Di tengah kerumunan, ada cincin batu biru yang tinggi. Pada saat ini, seorang pria parubaya berjubah umu berdiri dengan tenang di arena. Dia adalah Tuan Yunjin, Yu Tianxiang. Di depan ring, yang berada di bagian depan alun-alun, ada seorang lelaki tua berambut putih dan berwajah muda. Ia dikelilingi oleh para dayang cantik yang menyajikan teh untuknya. Anehnya, tatapan semua orang di alun-alun itu dipenuhi dengan rasa hormat saat mereka melihat lelaki tua itu. Semua orang tahu bahwa lelaki tua itu adalah gubernur Provinsi Ji, dia adalah penguji pemilihan Tuan, dan jabatannya lebih tinggi dari Yu Tianxiang. Hari ini adalah hari pemilihan Overload lainnya. Jika ada di antara kalian yang tertarik dengan posisi Overload, silakan tantang aku. Asal kau bisa mengalahkanku, kau akan menjadi penguasa baru Bukit Yunjin. Suara Yu Tianxiang tidak keras, tetapi kebanyakan orang di alun-alun dapat mendengarnya dengan jelas. Semua orang di alun-alun menjadi gempar. Banyak kultifator yang menunjukkan ekspresi gembira di wajah mereka. Namun, sebagian besar dari mereka putus asa. Mereka semua tahu batas kemampuan mereka sendiri. Mereka tahu bahwa dengan kultifasi mereka saat ini, mustahil bagi mereka untuk menjadi lawan Yu Tianxiang. Keributan di bawah panggung tidak berlangsung lama sebelum satu sosok bergegas mendekat. Dia adalah seorang pria setinggi 2 meter dengan kapak raksasa di punggungnya dan ekspresi garang di wajahnya. Dia adalah pemimpin bandit paling menakutkan di sekitar Bukit Yunjin, Sayan. Orang ini dicari oleh istana penguasa Bukit Yunjin. Dia benar-benar datang untuk berpartisipasi dalam pemilihan penguasa. Banyak orang di bawah panggung gempar. Mereka semua mengenali pria setinggi 2 meter ini. Sayan, kamu punya nyali. Kau jelas-jelas seorang penjahat yang dicari, tetapi kau berani berpartisipasi dalam pemilihan penguasa. Apakah kau mencari kematian? Yu Tianxiang berkata dengan dingin. Sayan menyeringai dan berkata, Biasanya, saya tidak berani datang ke sini. Namun, hari ini adalah hari pemilihan penguasa tertinggi. Saya ingat tidak ada syarat lain dalam pemilihan penguasa tertinggi. Selama tinjumu cukup kuat, kau bisa berpartisipasi. Selama kau cukup kuat, kau bisa menjadi penguasa. Apakah ada masalah dengan partisipasi saya? Bagaimana? Yu Tianxiang mengerutkan kening. Sayan benar, tidak ada aturan seperti itu dalam pemilihan penguasa. Selama kamu cukup kuat, bahkan seorang bandit pun bisa menjadi penguasa. Kalau begitu, lakukanlah. Kalau tidak, kamu tidak akan punya kesempatan untuk melakukan tindakan selanjutnya. Kata Yu Tianxiang acuh tak acuh. Sayan mencibir dan berkata, Yu Tianxiang, kamu terlalu sombong. Aku telah mengalami beberapa pertemuan yang tidak terduga selama bertahun-tahun. Kultifasiku telah meroket. Aku telah mencapai tahap tengah alam transformasi roh. Kau mungkin bukan lawanku. Sayan berkata sambil melangkah ke arah Yu Tianxiang. Dia mengambil kapak raksasa di punggungnya dan mengayunkannya ke arah Yu Tianxiang. Kemanapun kapak raksasa itu lewat, badai yang mengerikan akan terus menerjang, dan banyak pembudidaya di bawah panggung akan terhempas. Dalam sekejap mata, Sayan tiba di depan Yu Tianxiang. Dia memegang kapak raksasa dengan kedua tangan dan dengan cepat menghantamkannya ke kepala Yu Tianxiang. Wah! Kapak raksasa itu menghantam udara dan mendarat di tepi panggung. Seketika, seluruh panggung berguncang. Namun, tak lama kemudian, permukaan panggung bersinar dengan cahaya hijau yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam cahaya hijau itu, ada pola-pola yang padat. Panggung itu telah diperkuat dengan kekuatan formasi. Itu cukup untuk menahan kekuatan penuh dari seorang ahli alam transformasi tiga pemecah surga. Pada saat ini, Yu Tianxiang muncul di belakang Sayan. Tangan kanannya membentuk bilah dan menebas punggung Sayan. Retakan. Sebuah lubang berdarah besar meledak dari punggung Sayan. Darah berceceran seperti orang gila, dan Sayan jatuh dari ring. Sayan dikalahkan. Namun, Yu Tianxiang tidak berniat melepaskan Sayan. Dia melompat turun dari panggung dan menebas tubuh Sayan. Sayan berusaha sekuat tenaga untuk melawan, tetapi sia-sia. Anggota tubuhnya akhirnya terpotong. Orang-orang, bawa Sayan pergi dan kunci dia di penjara. Yu Tianxiang kembali ke panggung dan memerintahkan anak buahnya untuk menyeret Sayan pergi. Di bawah panggung, kerumunan tampak gempar. Mereka menatap Yu Tianxiang dengan penuh rasa hormat. Sayan merupakan seorang ahli tahap tengah transformasi roh yang kuat, namun dia dikalahkan oleh Yu Tianxiang dengan begitu mudahnya. Selanjutnya, beberapa kultifator muncul di bawah panggung untuk menantang Yu Tianxiang. Mereka semua berada di alam transformasi roh, tetapi mereka bukan tandingan Yu Tianxiang. Tiba-tiba, kerumunan di bawah panggung terbelah untuk membentuk jalan. Sekelompok orang berjalan perlahan menuju panggung. Itu adalah presiden masyarakat hati jernih, Lu Yicuan. Di wilayah Yunjin, aku khawatir hanya Lu Yicuan yang bisa bertarung dengan Yu Tianxiang. Penonton di bawah panggung menatap Lu Yicuan dengan tenang. Mata mereka dipenuhi kegembiraan. Lu Yicuan melompat ke atas panggung dan menatap Yu Tianxiang dengan acuh-ta'acuh. Anggota Clear Heart Society lainnya tersebar di sekitar panggung. Fan Suang dan Yi Jian berbaur di antara kerumunan dan menatap dua orang di atas panggung dalam diam. Tuan Yu, Anda sudah cukup lama tinggal di istana wilayah Yunjin. Sudah waktunya bagi Anda untuk turun tahta, kata Lu Yicuan acuh-ta'acuh. Yu Tianxiang tertawa dan berkata, Presiden Lu, Anda benar-benar tahu cara bercanda. Di seluruh wilayah Yunjin, siapa yang lebih kuat dariku? Jika ada seseorang yang lebih kuat, aku tentu akan menyerahkan posisiku. Jika tidak ada, mengapa aku harus menyerahkan posisiku kepada seseorang yang lebih lemah? Kamu akan segera menyerahkan posisimu kepadaku karena aku lebih kuat darimu. Lu Yicuan mendengus dingin. Dia melangkah maju dan menyerang Yu Tianxiang. Saat Lu Yicuan menyerang, dia mengeluarkan senjata ilahi natalnya, gada. Yu Tianxiang tidak berani ceroboh. Dia tahu bahwa karena Lu Yicuan berani menantangnya, kultifasinya pasti telah mencapai puncak alam transformasi roh. Namun, masih ada perbedaan kekuatan di antara mereka yang berada di puncak alam transformasi roh. Yu Tianxiang memegang tongkat emas dan mengayunkannya ke Lu Yicuan. Wah! Gada dan tongkat itu saling bertabrakan, menghasilkan suara ledakan yang keras. Kemudian, lapisan-lapisan gelombang yang mengerikan menyebar ke segala arah. 3716. Kekuatan Lu Yicuan tidak buruk. Aku tidak merasakan aura senjata bintang darinya. Sepertinya pecahan senjata bintang tidak ada padanya. Apakah itu berarti masih tersembunyi di suatu tempat di masyarakat hati jernih? Jika Lu Yicuan tidak memiliki pecahan senjata bintang, maka dia bukanlah tandingan Yu Tianxiang. Pikir di Wensing dalam hati. Pertarungan antara Yu Tianxiang dan Lu Yicuan semakin sengit. Semua orang di alun-alun mulai mundur, tidak berani mendekat. Untungnya, ada barisan pengaman yang dipasang di sekitar panggung. Kalau tidak, riak-riak dari pertempuran itu akan menyebabkan banyak korban. Tongkat Biduk Surgawi Tiba-tiba, Yu Tianxiang melompat, mengangkat tongkat emas di atas kepalanya, dan menghantamkannya ke bawah. Kekuatan tongkat itu terlalu mengerikan. Energi emas meluap dan membentuk bayangan tongkat raksasa di udara yang menghantam Lu Yicuan. Wajah Lu Yicuan berubah. Ia menyadari bahwa ia telah salah perhitungan. Meskipun kultifasi Yu Tianxiang mirip dengannya, ia masih lebih kuat. Peluangnya untuk memenangkan pertempuran ini tidak tinggi. Tarian serigala taring besi. Lu Yicuan tidak berdaya dan menggunakan kemampuan terkuatnya. Dia mengayunkan tongkatnya, dan energi biru ungu meledak, membentuk serigala ungu besar yang menerkam ke arah tongkat emas itu. Ledakan. Bayangan tongkat raksasa itu menghantam serigala itu, menghancurkannya. Kemudian, tanpa kehilangan momentum, tongkat itu mendarat di tubuh Lu Yicuan. Puci. Lu Yicuan memuntahkan seteguk darah dan jatuh dari panggung. Dia memegangi dadanya dan menatap Yu Tianxiang dengan tak percaya. Kamu juga berada di puncak alam transformasi roh. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Lu Yicuan berusaha berdiri dan bertanya dengan enggan. Yu Tianxiang tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, dia turun dari langit. Tongkat emas di tangannya tidak melambat dan terus memukul Lu Yicuan. Yu Tianxiang, aku sudah kalah. Kamu. Wajah Lu Yicuan berubah, tetapi kecepatan tongkat emas itu terlalu cepat. Dia mengangkat tangannya untuk menangkisnya. Retakan. Tangannya hancur, dan dia memuntahkan darah saat dia terlempar kembali ke panggung. Siapa bilang kamu kalah? Selama kamu masih di panggung, kamu harus terus berjuang. Suara dingin Yu Tianxiang terdengar. Kemudian, sosoknya bergerak di sekitar panggung seperti hantu. Setiap kali dia melesat, bayangan tongkat itu akan muncul dan menghantam tubuh Lu Yicuan dengan kuat. Terlebih lagi, Yu Tianxiang sengaja meninggalkan Lu Yicuan di panggung pada setiap serangan. Lu Yicuan terkejut dan marah, tetapi luka-lukanya sangat serius, dan dia hanya bisa melawan secara pasif. Tubuhnya terus-menerus dibombardir dengan luka-luka yang mengerikan oleh tongkat emas. Para anggota Clear Heart Society gempar. Yu Tianxiang, kau sudah keterlaluan. Presiden kita sudah mengaku kalah. Kenapa kau masih menyerangnya? Semua anggota perkumpulan hati jernih memprotes. Beberapa dari mereka bahkan bergegas menuju panggung untuk menyelamatkan Lu Yicuan. Sepertinya Yunjin Lord Manor ingin menggunakan kesempatan ini untuk berurusan dengan Clear Heart Society. Nona Fansuang, mari kita kembali ke Gujian Manor dan melaporkan hal ini kepada Lord Manor. Yi Jian meraih Fansuang dan bergegas keluar dari alun-alun. Sepuluh pengawal pedang hanya setia pada istana Gujian. Mereka tidak begitu menyayangi perkumpulan hati jernih. Oleh karena itu, Yi Jian segera pergi bersama Fansuang. Yu Tianxiang, Jangan berlebihan. Kau menggunakan kekuatanmu untuk membalas dendam pribadimu. Lu Yicuan berteriak dengan marah. Dia mulai membakar esensi darahnya. Dia ingin bertarung sampai mati. Ekspresi Yu Tianxiang berubah. Kekuatan Lu Yicuan tidak jauh lebih lemah darinya. Meskipun dia menekan Lu Yicuan, dia juga terluka. Sekarang Lu Yicuan membakar esensi darahnya, kekuatannya akan meningkat dengan cepat. Akan sulit baginya untuk menekannya. Kakak Di, jangan hanya menonton. Teriak Yu Tianxiang. Lelaki tua berambut putih dan berwajah muda yang sedang duduk di menara itu tiba-tiba berdiri. Ia melompat keluar dan muncul di hadapan Lu Yicuan. Tangan kanan di Wensing membentuk telapak tangan. Energi biru mengalir deras di telapak tangannya dan mendarat di dada Lu Yicuan. Aduh! Setelah membakar esensi darahnya, aura Lu Yicuan menjadi jauh lebih kuat. Namun, dia tetap jatuh ke tanah tanpa perlawanan apapun. Lu Yicuan jatuh ke tanah. Auranya lemah saat dia menatap lelaki tua berambut putih dan berwajah muda itu. Seorang ahli alam transformasi penginjak surga, Lu Yicuan berkata dengan takut. Di Wensing perlahan berjalan turun dari langit dan mendarat di samping Lu Yicuan. Dia berkata dengan acu tak acu, Lu Yicuan, kamu meremehkan aturan pemilihan penguasa wilayah. Aku harus menghukumu. Jangan salahkan aku. Saat dia berkata demikian, Di Wensing melambaikan tangan kanannya. Kabut hijau gelap menyebar. Kelopak mata Lu Yicuan menjadi berat dan dia pingsan. Saudara Di, kamu benar-benar menyembunyikan kekuatanmu dengan baik. Kamu benar-benar memiliki kultivasi alam transformasi penginjak surga. Yu Tian Xiang datang ke sisi Di Wensing. Matanya dipenuhi ketakutan. Ia mengira bahwa Di Wensing hanya berada di puncak alam transformasi roh. Sekarang, tampaknya ia salah total. Kultivasi Di Wensing jauh lebih tinggi daripada dirinya. Tampaknya dia tidak perlu mempertimbangkan pecahan senjata astral di masyarakat hati cerah. Dia bukan tandingan Di Wensing. Tuan wilayah Yu, aku serahkan Lu Yicuan padamu. Dia jauh lebih berharga saat hidup daripada saat mati. Kata Di Wensing penuh arti. Yu Tian Xiang mengangguk. Setelah mengatur seseorang untuk membawa Lu Yicuan pergi, dia secara pribadi membunuh semua anggota perkumpulan hati cerah. Setelah selesai, dia mengumumkan dengan lantang, perkumpulan hati cerah telah mengabaikan aturan pemilihan penguasa wilayah dan menyebabkan kerusuhan. Oleh karena itu, kantor penguasa wilayah Yun Jin berhak menangkap semua perusuh dari perkumpulan hati cerah. Saya yakin tidak seorang pun berkeberatan. Di bawah arena, kerumunan sudah bersembunyi jauh. Sekarang Yu Tian Xiang telah mengatakan ini, apalagi yang bisa mereka katakan. Siapapun yang memiliki mata jeli dapat melihat bahwa Yu Tian Xiang berencana menggunakan kesempatan ini untuk menyerang masyarakat hati jernih. Mereka juga telah menduga bahwa kantor penguasa wilayah Yun Jin akan mengambil tindakan besar terhadap masyarakat hati jernih. Perselisihan antara dua kekuatan besar di kantor penguasa wilayah Yun Jin tentu saja bukan sesuatu yang bisa melibatkan begitu saja orang-orang yang tidak berhubungan seperti mereka. Dari kantor penguasa wilayah di belakang alun-alun, pasukan pembudidaya berjalan keluar. Jumlah mereka ribuan. Ayo pergi. Hari ini, aku, Yu Tian Xiang, akan pergi ke perkumpulan hati jernih untuk meminta penjelasan. Aku, Yu Tian Xiang, bukanlah orang yang suka membuat masalah. Namun, jika ada yang berani menindasku, aku, Yu Tian Xiang, pasti akan menyelesaikan masalah ini sampai tuntas. Setelah berkata demikian, Yu Tian Xiang memimpin ribuan kultifator dan menuju ke perkemahan Clear Heart Society. Sepertinya kantor penguasa wilayah akan mengambil tindakan terhadap perkumpulan hati jernih. Ini akan menjadi pertumpahan darah. Saya pikir ini akan menjadi pertempuran sepihak. Presiden Clear Heart Society, Lu Yichuan, telah ditangkap oleh Yu Tian Xiang. Sekarang Clear Heart Society tidak memiliki pemimpin. Dan, bagaimana mungkin mereka dapat menandingi kantor penguasa wilayah yang terorganisir. 3717. Yu Tian membawa Fan Suang dan segera, mereka tiba di vila Gu Jian. Setelah mereka memasuki vila, mereka mengetuk pintu Zua Wen. Berderak. Zua Wen membuka pintu dan menatap Yu Tian dan Fan Suang. Dia mengerutkan kening dan bertanya, Bukankah hari ini adalah hari pemilihan Raja Agung? Mengapa kamu kembali begitu cepat? Fan Suang berkata dengan cemas, Tuan Zuo, sesuatu yang buruk telah terjadi. Istana Yun Jin telah menyerang masyarakat Ming Sin. Fan Suang menceritakan kepada Zua Wen segala sesuatu yang terjadi selama pemilihan Raja Besar. Zua Wen berpikir keras. Dia tahu bahwa Man Shien dan Ming Sin Society memiliki banyak konflik. Hanya masalah waktu sebelum kedua belah pihak bertarung. Namun, dia tidak menyangka hari itu akan tiba secepat itu. Tuan Vila, maafkan saya karena terus terang. Masyarakat Ming Sin sudah tamat. Kali ini, elit negara penginjak langit membantu Yu Tian Xiang. Masyarakat Ming Sin tidak akan bertahan. Vila Gu Jian tidak perlu ikut campur dalam kekacauan ini. Kita bisa menjauh saja, kata Yi Jian. Fan Suang terkejut dan segera berkata, Vila Gu Jian adalah milik perkumpulan Ming Sin. Sekarang perkumpulan Ming Sin sudah ada di sini, Vila Gu Jian tidak akan bisa melarikan diri. Yi Jian menggelengkan kepalanya dan berkata, Nona Fan Suang, saya pikir Anda keliru. Pemilik Vila pertama dan Lu Yi Chuan adalah sahabat karib. Meskipun pemilik Vila pertama telah tumbang, bukan berarti Vila Gu Jian milik masyarakat Ming Sin. Mereka berdua hanyalah mitra. Musuh Ming Sin Society terlalu kuat. Kekuatan tempur Gu Jian Vila tidak kuat. Kami ingin membantu Ming Sin Society, tetapi kami tidak berdaya. Mata Fan Suang dipenuhi kesedihan. Setelah mengetahui bahwa Di Wensing adalah elit negara penginjak langit, Fan Suang tahu bahwa masyarakat Ming Sin tidak memiliki harapan. Jadi bagaimana jika Zua Wen kuat? Di mata Fan Suang, kekuatan Zua Wen paling-paling setara dengan Lu Yi Chuan. Dia tidak bisa menyelamatkan Ming Sin Society. Guru Zuo, saya dari Departemen Bisnis Ming Sin Society. Sekarang Ming Sin Society dalam bahaya, saya harus kembali dan membantu. Fan Suang memaksakan senyum pada Zua Wen dan meninggalkan Vila Gu Jian. Tuanku, mari kita kembali. Ada juga formasi pemecah langit tahap kedua di istana. Tidak akan mudah bagi Yu Tian Siang untuk menerobos masuk ke istana. Kata Yi Jian. Satu pedang, panggil sepuluh penjaga pedang lainnya. Kita akan pergi ke markas besar Clear Heart Society. Kata Zua Wen dengan tenang. Wan Suo tertegun. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia bertemu dengan tatapan dingin Zua Wen, dia tidak berani mengatakan apapun. Saat ini, aku adalah kepala Vila Gu Jian Vila. Bukan tugasmu untuk memerintahku. Sekarang, kumpulkan sepuluh pengawal pedang untukku. Kau mendengarku. Suara Zua Wen terdengar dingin saat dia mengucapkan kata demi kata. Wan Suo tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar. Dia buru-buru setuju dan memasuki Ancient Sword Vila. Tidak lama kemudian, sepuluh penjaga pedang berkumpul di depan Zua Wen. Pergi. Zua Wen tidak banyak bicara. Setelah mengatakan ini, dia mengangkat kakinya dan berjalan menuju markas besar Clear Heart Society. Sepuluh pendekar pedang mengikutinya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Ada sedikit ketidakberdayaan di mata mereka. Menurut mereka, pergi menyelamatkan Clear Heart Society sama saja dengan menggali kubur sendiri. Namun, Zua Wen telah memperoleh persetujuan mereka sebagai kepala Vila. Mereka mengikuti kata hati mereka dan tidak akan menentang kepala Vila yang telah mereka akui. Oleh karena itu, kali ini, sepuluh pengawal pedang mengikuti Zua Wen dengan sikap yang tidak kenal takut. Di luar markas besar Clear Heart Society, pasukan pembudidaya dari Overlord Manor telah mengepungnya. Yu Tian Xiang dan Di Wen Xing berdiri di depan pasukan pembudidaya dan diam-diam menatap ke arah rumah besar di hadapan mereka. Saudara Di, pecahan senjata astral itu sangat penting. Pasti disembunyikan di tempat rahasia. Bahkan jika kita merobohkan markas besar perkumpulan hati cerah, kita mungkin tidak dapat menemukannya. Yu Tian Xiang tiba-tiba berkata. Di Wen Xing tersenyum dan berkata, Tidak apa-apa. Bukankah kita masih punya Lu Yichuan? Karena dia ada di tangan kita, aku punya cara agar dia memberi tahu kita di mana letak pecahan senjata astral itu. Aku mengikutimu kali ini untuk memenuhi janjiku dan membantumu menghancurkan Clear Heart Society sepenuhnya. Yu Tian Xiang memasang senyum palsu sambil menangkupkan tinjunya dan berkata, Kalau begitu aku harus merepotkan saudara Di. Di Wen Xing menganggup dan melangkah maju. Tubuhnya terus membesar seolah-olah dia sedang menaiki tangga. Ketika di Wen Xing berada puluhan meter di udara, dia melihat ke bawah ke markas besar perkumpulan hati cerah. Sudut mulutnya menunjukkan sedikit ejekan saat dia bergumam pada dirinya sendiri, sebenarnya ada susunan pemecah langit tingkat kedua di luar markas besar perkumpulan hati cerah. Sayang sekali susunan ini tidak dapat menghentikanku. Di dalam markas Clear Heart Society, semua orang panik. Banyak hallmaster berkumpul bersama. Balai seni bela diri merupakan pimpinan dari semua ketua balai perkumpulan hati jernih. Pada saat itu, kepala balai bela diri, Shen Wang, berdiri di depan semua orang dan berkata dengan suara yang dalam, semuanya, jangan panik. Markas besar memiliki susunan pemecah langit tingkat kedua. Orang-orang istana penguasa tidak akan bisa menerobos masuk dengan mudah. Kita hanya bisa menunggu wakil presiden keluar sekarang. Dengan kekuatan wakil presiden, dia seharusnya tidak lebih lemah dari Yu Tianxiang. Semua orang mengangguk, Lu Yichuan telah ditangkap oleh Yu Tianxiang. Sekarang setelah Clear Heart Society hanya memiliki wakil presiden, yang merupakan ahli alam transformasi roh, semua orang tentu saja menaruh semua harapan mereka pada wakil presiden. Fan Suang mengirim pesan. Tiba-tiba, Menteri Perdagangan Fan Yong dengan gembira mengeluarkan jimat Giyok komunikasinya. Di bawah tatapan semua orang, Fan Yong membuka jimat Giyok komunikasi. Setelah membaca isi jimat Giyok komunikasi, Fan Yong seperti balon kempes dan kepalanya terkulai. Semua orang merasa sedih. Sen Wang segera bertanya, Menteri Fan, apa yang dikatakan Nona Fan Suang? Fan Yong tersenyum pahit dan berkata, Gu Jian Manor tidak akan ikut campur dalam masalah ini dan tidak akan ikut campur lagi dalam urusan perkumpulan hati jernih. Apa? Semua orang terkejut dan seluruh tempat menjadi putus asa. Sialan, Suawan itu wakil presiden kita. Sekarang setelah perkumpulan hati cerah dalam masalah, dia malah ingin menjauh dari masalah ini. Dia benar-benar tidak tahu malu. Tidak disangka presiden Lu begitu memercayainya. Begitu dia bergabung, presiden Lu memberinya posisi wakil presiden. Petik dua petik dua. Semua orang terlibat dalam diskusi yang panas. Mereka semua marah. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat itu, sebuah getaran mengerikan datang dari luar markas. Segera setelah itu, banyak hallmaster terkejut saat mengetahui bahwa susunan yang mengelilingi markas telah mudah terkoyak. Setelah itu, sesosok-sosok melangkah di udara dan tiba. Orang ini adalah gubernur Provinsi Ji yang datang untuk memimpin pemilihan dewa. Dia adalah ahli alam penginjak surga sejati. Bahkan jika wakil presiden ada di sini, dia tidak akan sebanding dengan ahli seperti itu. Bahkan gubernur Provinsi Ji berdiri di pihak Yu Tianxiang. Perkumpulan hati jernih kita sudah berakhir. Petik 2 petik 2 Semua orang merasakan aura mengerikan dari tubuh di Wensing dan rasa tidak berdaya muncul di hati mereka. Wah! Pada saat yang sama, pintu markas diledakan hingga terbuka. Yu Tianxiang memimpin pasukan kultifator memasuki markas dan mengepung semua master aula di markas. Hai! Sepertinya semua ketua aula perkumpulan hati cerah telah berkumpul. Itu bagus juga. Aku tidak perlu mencari mereka satu per satu. Itu akan terlalu merepotkan. Yu Tianxiang berkata dengan santai. 3718 Ketua aula Sen, jangan konyol. Kau tidak sebanding dengan Yu Tianxiang. Kau hanya akan menyanyiakan hidupmu. Para master aula lainnya angkat bicara untuk menghentikan Sen Wang. Sen Wang tersenyum pahit dan berkata, apakah kita punya pilihan lain sekarang? Karena aku adalah pemimpin balai hati yang cerah, aku punya kewajiban untuk berdiri. Kalau bukan aku, siapa lagi yang akan berdiri? Semua orang terdiam. Kamu ingin menantangku. Yu Tianxiang mengangkat alisnya dan menatap di Wensing. Di Wensing berkata dengan tenang, menurut aturan, siapapun dapat menantangmu untuk posisi penguasa hari ini. Yu Tianxiang tersenyum kejam dan berkata, jika memang begitu, aku tidak akan menahan diri lagi. Aku akan langsung membunuhmu. Pada saat itu, banyak kultifator yang datang bersama pasukan kultifator untuk menyaksikan pertempuran berkumpul di luar rumah besar dan berdiskusi. Mereka tahu bahwa Clear Heart Society akan dipindahkan dari Yunjin Ridge mulai hari ini dan seterusnya. Fan Suang tiba di pinggiran kerumunan. Ketika dia melihat formasi dan gerbang markas besar telah hancur, ekspresinya berubah drastis. Dia tidak peduli dengan para kultifator di depannya dan bergegas masuk dengan sekuat tenaga. Pada saat itu, sebuah tangan diletakkan di bahu Fan Suang. Fan Suang berbalik dan tertegun saat melihat wajah Zhuawan. Tuan Zhuo, Anda, Fan Suang berkata dengan air mata di matanya. Apakah aku membutuhkanmu untuk mengumpulkan bencana penghancur surgaku? Vila Gujian juga membutuhkanmu untuk mengurusnya. Kau tidak bisa pergi begitu saja seperti ini. Kata Zhuawan dengan tenang. Tuan Zhuo, sebaiknya Anda tidak masuk. Di Wensing juga ada di sini. Dia adalah elit transformasi penginjak surga. Kau bukan tandingannya. Kau harus mengambil kesempatan ini untuk meninggalkan Yunjin Ridge. Fan Suang tersenyum pahit. Zhuawan menepuk bahu Fan Suang dan berkata sambil tersenyum, seorang elit transformasi menginjak surga mungkin tidak dapat melakukan apapun padaku. Dengan itu, Zhuawan melangkah menuju gerbang rumah besar. Tindakan Zhuowen dengan cepat menarik perhatian banyak penonton di sekitarnya. Siapa itu? Markas Clear Heart Society tidak lagi damai. Orang ini benar-benar masuk begitu saja. Apakah dia ingin mati? Di depan gerbang, beberapa prajurit kultifator menghentikan Zhuawan. Katakan pada Yutian Siang bahwa aku adalah wakil presiden baru Clear Heart Society, Zhuawan. Meskipun dia adalah pemimpin sekte Yunjin, bukankah terlalu arogan untuk menyerang markas besar serikat hati jernih seperti ini? Para kultifator ini memiliki ekspresi yang aneh. Mereka bukan orang bodoh dan dapat melihat bahwa aura Zhuawan tidak kuat. Dia baru berada di puncak wabah kelima. Di sisi lain, kerumunan di sekitarnya menjadi tenang. Semua orang mengamati Zhuowen dengan tatapan aneh. Mereka belum pernah mendengar bahwa Clear Heart Society benar-benar memiliki wakil presiden. Mereka juga menemukan bahwa pemuda yang menyebut dirinya wakil presiden itu tidak memiliki aura yang kuat. Dia hanya berada di puncak wabah kelima. Dengan tingkat kultifasi seperti itu, bagaimana dia bisa menjadi wakil presiden Clear Heart Society? Apakah ini lelucon? Wakil presiden Clear Heart Society. He he, saya presiden Clear Heart Society. Anak nakal, kalau kau tahu apa yang baik untukmu, pergilah. Para kultifator mendorong Zhuowen dan tertawa terbahak-bahak. Kata-kata mereka penuh dengan hinaan. Akan tetapi, ekspresi mereka cepat berubah karena Zhuowen tidak tergoyahkan seperti batu. Karena kau tidak mengizinkanku masuk, maka aku hanya bisa memaksa masuk. Suara Zhuowen dingin. Dia melancarkan pukulan, dan pukulan kuat itu menyapu seperti badai. Para kultifator itu langsung terpental oleh pukulan ini, dan darah berceceran di mana-mana. Kemudian, Zhuowen langsung melangkah masuk ke dalam rumah besar itu. Sepuluh penjaga pedang dan Fan Suang mengikuti dari belakang. Di balik gerbang, ada halaman luas yang dipenuhi prajurit pembudidaya. Di dalam pengepungan pasukan kultifator, Zhuowen melihat Shen Wang dan Yu Tianxiang. Pada saat ini, Shen Wang sedang bertarung dengan Yu Tianxiang. Meskipun itu adalah sebuah pertempuran, sebenarnya itu adalah penghancuran sepihak. Shen Wang sama sekali bukan lawan Yu Tianxiang. Pada saat ini, dia terluka parah oleh Yu Tianxiang. Dia tergeletak di tanah dan tidak bisa bangun sama sekali. Yu Tianxiang menginjak tubuh Shen Wang dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu juga berani bertarung denganku dengan sampah semacam ini. Mengapa kamu tidak melihat dirimu dicermin? Saat berbicara, Yu Tianxiang tiba-tiba menendang dada Shen Wang. Shen Wang menjerit histeris, dan seperti layang-layang yang talinya putus, dia terbang kembali ke arah pintu. Zhuowen melompat dan menangkap Shen Wang. Dia perlahan mendarat tidak jauh dari situ. Tiba-tiba, entah itu Yu Tianxiang, pasukan kultifator, atau berbagai kepala olah, semua tatapan mereka tertuju pada Zhuowen. Itu Wakil Presiden. Wakil Presiden akhirnya tiba. Berbeda dengan Yu Tianxiang yang kebingungan, para ketua olah perkumpulan hati jernih semuanya bersorak seakan-akan mereka telah menyambut penyelamat mereka. Wakil Presiden. Yu Tianxiang bingung. Seperti yang lainnya, dia belum pernah mendengar tentang Clear Heart Society yang memiliki Wakil Presiden. Lagipula, Zhuowen baru menjabat sebagai Wakil Presiden selama dua atau tiga hari. Clear Heart Society bahkan tidak punya waktu untuk mempublikasikannya. Dapat dimengerti jika orang lain tidak mengetahuinya. Setelah Zhuowen memberi Shen Wang Pil penyembuh, dia menyerahkannya kepada Fan Suang untuk dirawat. Hari ini adalah hari pemilihan penguasa. Ini adalah hari besar bagi wilayah Yunjin. Tapi saya tidak tertarik. Aku tidak pernah berpikir untuk ikut serta dalam seleksi penguasa tertinggi. Tapi sekarang, Yu Tianxiang, kau membuatku sangat tidak senang. Kau benar-benar membawa pasukan kultifator untuk menyerang markas besar perkumpulan hati jernih dan mengganggu kultifasiku. Hari ini, aku akan menghajarmu sampai babak belur. Suara Zhuowen tidak keras, tetapi semua orang yang hadir mendengarnya dengan jelas. Yu Tianxiang tertegun, namun kemudian dia tertawa dan berkata, menghajarku hingga menjadi tumpukan kotoran. Hai semut, apa hakmu? Hanya berdasarkan pada puncak budidaya blight kelima anda. Saya tertawa terbahak-bahak. Perkumpulan hati cerahmu benar-benar mengalami kemunduran seiring perkembanganmu. Sampah seperti itu bisa menjadi wakil presiden dan masih saja membanggakan diri tanpa malu di hadapanku. Aku khawatir ada yang salah dengan otakmu. Tentara kultifator juga tertawa terbahak-bahak bersama Yu Tianxiang. Tatapan mata Zhuowen dingin. Saat Yu Tianxiang tertawa, dia melangkah maju. Salju umu jatuh di sekelilingnya, dan dia menghilang di tempat seperti hantu. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Yu Tianxiang. Kemudian, Zhuowen tanpa basa-basi meninju wajah Yu Tianxiang. Wah! Yu Tianxiang terlempar dalam kondisi yang sangat menyedihkan dan menghantam tembok di samping, menyebabkannya runtuh. Tawa para kultifator tiba-tiba berhenti. Keadaan di sekitarnya menjadi sunyi senyap. Apakah itu sangat lucu? Zhuowen berdiri di tengah-tengah pengepungan pasukan kultifator. Pandangannya tertuju pada reruntuhan tempat Yu Tianxiang jatuh, dan suaranya tenang. Di Wenxing yang awalnya bersandar santai di atap dan menyaksikan pertunjukan, tiba-tiba menjadi serius saat melihat Yu Tianxiang terbang keluar dalam sekejap. Di Wenxing akhirnya menatap Zhuowen dengan serius dan tersenyum. Anak ini benar-benar menarik. Dia jelas baru berada di tahap kelima wabah, tetapi dia dapat menunjukkan kekuatan seseorang yang berada di puncak tahap transformasi janin ilahi. Yu Tianxiang ceroboh kali ini dan mempermalukan dirinya sendiri. Sejak mereka bertukar pukulan, Di Wenxing segera melihat kekuatan sejati Zhuowen. Kekuatannya seharusnya berada di sekitar puncak tahap transformasi janin ilahi. Kalau saja Yu Tianxiang tidak ceroboh, Zhuowen tidak akan menemukan kelemahannya dan melayangkannya dengan pukulannya. Wah! 3719. Mata Zhuowen bersinar dengan cahaya dingin. Saat Yu Tianxiang bergegas mendekat, dia juga melangkah maju dan meninju dengan tangan kanannya. Zhuowen telah menyatukan jiwa dan niat pedangnya ke dalam pukulan ini. Niat pedang yang sangat mengerikan terbentuk di tinjunya. Wah! Ketika kedua tinju itu bertabrakan, mata Yu Tianxiang memperlihatkan ekspresi ngeri. Ia melihat tinju Zhuowen terbakar dengan api teratai biru yang menyala-nyala. Yu Tianxiang menjerit mengerikan saat tinju kanannya langsung hancur. Kemudian, api teratai hijau melilit tangan kanan Yu Tianxiang seperti belatung. Suhu yang membara terus meningkat, membakar lengan kanannya menjadi abu. Yu Tianxiang tidak ragu untuk memotong lengan kanannya. Api teratai biru ini terlalu aneh. Seolah-olah ingin menelan seluruh tubuhnya. Ledakan Saat Yu Tianxiang memotong lengan kanannya, sebuah kaki tiba-tiba menginjak dadanya, dengan kejam menghentakkannya kembali ke tanah. Apakah ini semua kekuatan yang dimiliki Tuan Yunjin? Lalu mengapa kau masih menjadi seorang bangsawan? Kau harus turun tahta secepatnya. Suara acu-ta'acu Zhuowen perlahan terdengar. Suaranya sejelas lonceng di halaman. Di halaman, baik itu pasukan kultifator, Master Sekte Hati Jernih, atau sepuluh pengawal pedang, semuanya tampak membatu. Mereka berdiri membeku di tempat, menatap pemandangan ini. Di Wenxing yang awalnya bersandar santai di atap, tiba-tiba berdiri dan menatap Zhuowen dengan tatapan serius. Yu Tianxiang diakui sebagai kultifator terkuat di wilayah Yunjin. Kultifasinya telah mencapai puncak alam transformasi Janin Ilahi. Meskipun dia menderita luka serius dalam pertempuran dengan Lu Yichuan, kekuatannya tetap tidak bisa diremehkan. Namun sekarang, Yu Tianxiang telah dikalahkan dalam satu gerakan oleh Wakil Presiden Sekte Hati Cerah yang tiba-tiba muncul. Sekarang, dia diinjak-injak. Yang membuat Di Wenxing semakin tidak percaya adalah bahwa pemuda yang menginjak Yu Tianxiang memiliki aura yang sangat lemah. Dia hanya berada di puncak wabah kelima. Kultifasi semacam ini seharusnya seperti semut di matanya. Namun sekarang, dia telah dengan mudah mengalahkan seorang ahli seperti Yu Tianxiang. Tidak mungkin, Wakil Presiden ini sebenarnya begitu kuat. Shen Wang memaksakan matanya untuk terbuka dan melihat pemandangan ini. Dia sangat terkejut hingga hampir melompat dan terus mengucek matanya. Para kepala ola dari perkumpulan hati cerah sangat terkejut hingga rahang mereka hampir ternganga. Tingkat keterkejutan mereka tidak kalah dari Shen Wang. Di sisi lain, mata sepuluh pendekar pedang bersinar karena kegembiraan. Ketika Zhuawan mengalahkan mereka, mereka tahu bahwa Zhuawan sangat kuat. Dia tidak lebih lemah dari penguasa manor pertama yang mereka sembah. Kalau tidak, mereka tidak akan mematuhi perintah Zhuawan seperti ini. Tetapi sekarang, tampaknya mereka telah meremehkan Zhuawan. Zhuawan bahkan lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Bahkan orang kuat seperti Yu Tianxiang dikalahkan dalam satu gerakan. Ah! Kau bajingan, kau belum mencapai tahap kelima, kau malah menyembunyikan kultifasimu. Bajingan sialan. Yu Tianxiang hampir menjadi gila. Dia tidak menyangka akan kalah, dan kalah dengan cara yang begitu buruk. Dia mengerahkan seluruh kekuatan sucinya yang hancur dalam upaya untuk melepaskan diri dari Zhuawan. Zhuawan mencibir. Dia mengangkat kaki kanannya dan menghentakkannya sekali lagi. Hentakan ini terlalu mengerikan. Zhuawan langsung meminjam kekuatan jiwa ilahinya. Kekuatannya seperti kekuatan 10 ribu ton, dan seluruh halaman bergetar beberapa kali. Dada Yu Tianxiang benar-benar ambruk. Dia memutar matanya kesakitan dan memuntahkan darah segar. Perjuangan yang sia-sia. Zhuawan berkata dengan nada meremehkan. Kemudian, dia melihat ke arah di Wensing yang berada di atap. Kamu dari pengawas prefektur Ji yang datang untuk memimpin pemilihan penguasa, kan? Yu Tianxiang, si brengsek ini, dipukuli setengah mati olehku. Menurut aturan pemilihan penguasa, akulah yang seharusnya menjadi penguasa baru di Yunjin Ridge. Kata Zhuawan samar-samar. Mata di Wensing berkedip-kedip, namun dia terdiam, hal yang jarang terjadi. Kakak Di, aku tidak kalah. Orang ini menggunakan cara tercela untuk menyerang saya secara diam-diam dan menyebabkan saya kehilangan kekuatan tempur. Kalian tidak bisa membiarkan orang tercela ini pergi, dan kalian tidak bisa membiarkan dia menjadi penguasa baru. Bunuh dia, bunuh dia. Yu Tianxiang berusaha keras menatap di Wensing. Dia mengangkat kepalanya dengan susah payah dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk menyelesaikan kalimat ini. Akan tetapi, yang diterimanya adalah hentakan lain dari Zhuawan. Kali ini, Zhuawan tidak menahan diri. Dia langsung menginjak wajah Yu Tianxiang. Kekuatan niat pedang jiwa ilahinya menyembur keluar dari kaki kanannya dan melesat ke area di antara kedua alis Yu Tianxiang. Jiwa ilahi Zhuawan terlalu kuat. Setelah ia mengolah bagan visualisasi trate hijau hingga ke puncaknya, jiwa ilahinya telah mencapai puncak transformasi ketiga penghancur surga. Jiwa ilahi yang demikian kuatnya sudah cukup untuk memungkinkannya bertarung dengan ahli transformasi penginjak surga tingkat menengah atau bahkan tingkat akhir. Seluruh tubuh Yu Tianxiang berkedut. Akhirnya, tubuhnya tegak dan kaku sepenuhnya. Jiwa ilahinya telah hancur total oleh niat pedang jiwa ilahi pada saat itu. Sang penguasa telah mati. Pasukan kultifator di sekitarnya segera menyadari Yu Tianxiang yang tak bernyawa. Mereka langsung dilanda kekacauan. Mereka menatap Zhuawan dengan ngeri seolah-olah mereka telah melihat hantu. Mata Di Wensing langsung menjadi gelap. Dia tidak menyangka Zhuawan akan begitu berani, benar-benar membunuh Yu Tianxiang di depannya. Kamu benar-benar berani membunuhnya. Ucapan Di Wensing dipenuhi dengan niat membunuh. Yang lemah menjadi mangsa yang kuat, yang kuat dipuja. Yu Tianxiang lebih lemah dariku. Dibunuh olehku adalah hal yang wajar. Kalau tidak, yang mati adalah aku. Lagi pula, tidak ada yang namanya berhenti di titik tertentu dalam seleksi penguasa. Aku punya kekuatan ini, apakah salah jika membunuhnya? Kata Zhuawan dengan tenang. Di Wensing tertawa terbahak-bahak dan berkata, Bagus, kamu mengatakannya dengan sangat baik. Di dunia ini, yang lemah dibunuh oleh yang kuat adalah hal yang biasa. Tapi Yu Tianxiang adalah teman lamaku. Berani sekali kau membunuhnya di hadapanku. Niat membunuh pada tubuh Di Wensing tidak lagi disembunyikan, dan memenuhi seluruh halaman seperti badai. Semua orang di Clear Heart Society merasa jantung mereka menegang. Mereka ketakutan. Di Wensing adalah seorang elit negara penginjak langit dan dikirim oleh gubernur prefektur Ji. Dia bukan orang biasa. Tuan Zhuo, cepat minta maaf pada Tuan Di. Dia dari pihak gubernur prefektur Ji. Dia punya latar belakang yang kuat. Fan Suang buru-buru berkata. Pemimpin olah masyarakat hati jernih lainnya juga mendesak Zhuawan untuk segera meminta maaf kepada Di Wensing. Di Wensing berbeda dengan Yu Tianxiang. Tidak apa-apa jika Yu Tianxiang terbunuh, tetapi Di Wensing tidak boleh tersinggung. Mereka benar, aku adalah seseorang yang tidak bisa kau ganggu. Jika kau berlutut dan meminta maaf padaku sekarang, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk memaafkanmu. Di Wensing menatap Zhuawan dari atas, nadanya penuh kesombongan. Anda, kamu tidak layak. Jika kau ingin hidup, kau harus berlutut di hadapanku dan meminta maaf padaku. Itulah satu-satunya jalan keluarmu sekarang. 3720. Sudah berakhir. Wajah Fan Suang menjadi pucat pasi. Setelah Zhuawan mengucapkan kata-kata itu, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa kembali. Para ketua olah perkumpulan hati cerah menundukkan kepala. Mereka bisa membayangkan keadaan Zhuawan yang menyedihkan. Meskipun Zhuawan telah mengejutkan mereka dengan membunuh Yu Tianxiang dalam sekejap, Di Wensing jauh lebih kuat dari Yu Tianxiang. Mereka tidak menyangka Zhuawan sebanding dengan Di Wensing. Di Wensing tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pria yang begitu sombong. Kau sedang mencari kematian. Di Wensing tidak ingin membuang waktu lagi dengan Zhuawan. Dia melompat turun dari atap dan sebuah pedang lebar berwarna biru keunguan muncul di tangan kanannya. Di Wensing, yang masih di udara, mengayunkan pedang lebar di tangan kanannya ke arah Zhuawan. Cahaya pedang lebar yang menakutkan itu menyapu seperti naga besar dan tiba di depan Zhuawan dalam sekejap. Zhuawan melepaskan pedang jiwa spiritualnya. Kemanapun dia mengarahkan pedangnya, pedang jiwa spiritual itu seperti angin. Cahaya pedang lebar itu dengan mudah dihancurkan oleh pedang jiwa spiritual. Pada saat ini, Zhuawan juga bergerak. Dia langsung menyerang Di Wensing yang masih berada di udara. Kau sedang mencari kematian. Niat membunuh Di Wensing melonjak ketika dia melihat Zhuawan tidak mundur. Sebaliknya, dia menyerang ke depan. Dia mengayunkan pedang lebar di tangan kanannya ke arah Zhuawan. Kepala Hantu Sembilan Pedang Lebar Di Wensing menggunakan jurus mistik terkuatnya, Pedang Sembilan Kepala Hantu. Ia mengayunkan pedang itu sembilan kali dengan cepat. Cahaya pedang yang mengerikan itu berubah menjadi hitam pekat dan kemudian berubah menjadi sembilan kepala hantu. Sembilan kepala hantu itu langsung mengepung Zhuawan. Mereka membuka mulut dan menyemburkan kabut hitam pekat yang menyelimuti Zhuawan sepenuhnya. Sudut mulut Di Wensing melengkung menyeringai. Saat dia menggunakan seni sakral ini, dia tahu bahwa Zhuawan pasti sudah mati. Pedang Lebar Sembilan Kepala Hantu dapat menciptakan Sembilan Kepala Hantu. Ketika Sembilan Kepala Hantu tersebut digabungkan, mereka membentuk penghalang yang mengerikan. Di dalam penghalang itu, ada banyak bayangan pedang lebar yang aneh. Setiap bayangan pedang lebar itu sangat tajam dan kuat. Setiap kultifator yang berada di dalam penghalang akan hancur berkeping-keping oleh bayangan pedang lebar. Tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Bang-bang-bang. Namun, tak lama kemudian, ekspresi Di Wensing berubah. Ia menemukan bahwa Sembilan Kepala Hantu itu meledak satu demi satu. Ketika Kepala Hantu Kesembilan meledak, sesosok tubuh terbang keluar seperti dewa. Ia dikelilingi oleh Sembilan Pedang Dewa, yang masing-masing terbakar dengan api teratai hijau yang mengerikan. Mati! Suara Zhuawan sangat tenang. Saat dia mendekati Di Wensing, Sembilan Spirit Sword Inten menghantam tubuh Di Wensing secara bersamaan. Di Wensing cepat-cepat mengacungkan pedangnya untuk bertahan melawan serangan niat pedang jiwa. Namun, dalam keputus asaan, dia segera menemukan bahwa kekuatan niat pedang jiwa itu jauh lebih kuat daripada yang dia bayangkan. Pedangnya hancur, dan tubuhnya tertusuk oleh Sembilan Soul Sword Inten, meledak menjadi kabut berdarah di udara. Dia tidak mungkin mati lagi. Setelah membunuh Di Wensing, Sembilan niat pedang roh memasuki ruang di antara alisnya, sementara Zhuawan perlahan mendarat di halaman. Halaman itu sunyi senyap, bahkan terdengar suara jarum jatuh. Setelah beberapa lama, semua ketua Allah perkumpulan hati cerah berlutut dan berteriak, hidup wakil presiden. Sepuluh pendekar pedang bersujud karena kagum. Mereka berlutut di tanah dan meneriakan nama Tuan Manor. Para kultifator saling memandang dan tersenyum pahit. Mereka juga berlutut dan memberi hormat kepada Zhuawan. Zhuawan telah menggunakan kekuatannya untuk membuktikan dirinya, dan hari ini adalah hari pemilihan susrain. Oleh karena itu, Zhuawan sudah sepenuhnya layak menyandang gelar susrain baru. Zhuawan berdiri di tengah halaman dan melihat sekeliling ke arah orang-orang yang berlutut dan membungkuk kepadanya. Dia mendesah dalam hatinya. Di seratus teritori luar, kekuatan adalah satu-satunya hal yang penting. Selama Anda cukup kuat, Anda akan mampu memperoleh semua rasa hormat dan sumber daya. Di tempat ini, yang kuat selalu kuat, dan yang lemah selalu lemah. Jika Anda tidak ingin tersingkir, maka Anda harus terus menjadi lebih kuat. Hanya dengan menjadi cukup kuat, Anda dapat memiliki pijakan di dunia yang luas ini. Mustahil, di Wenxing dan Yu Tianxiang keduanya terbunuh. Apakah itu dilakukan oleh pemuda yang baru saja masuk? Sial, apakah orang ini benar-benar ada di Vif Blight? Bagaimana dia bisa sekuat itu? Kekuatan ini agak tak terbayangkan. Petik 2.2 Para petani yang menonton di luar semuanya memasuki halaman. Mereka menyaksikan adegan di Wenxing dihancurkan oleh Sol Swat Inten. Mereka juga melihat Clear Heart Society dan para kultifator mencapai kesepakatan untuk berlutut dan memberi hormat kepada Zwa Wen. Pada saat ini, mereka juga terpengaruh. Diskusi mereka terhenti dan mereka tanpa sadar berlutut. Mereka menatap Zwa Wen dengan mata penuh rasa ingin tahu dan kagum. Mulai sekarang, aku adalah Susrain Yunjin. Di wilayah Yunjin, akulah yang memegang keputusan akhir dalam segala hal. Akulah penguasa wilayah Yunjin. Juga, hancurkan istana Susrain yang asli dan usir semua anggota klan Yu Tianxiang. Di masa depan, Vila Gujian tempatku tinggal akan menjadi istana Susrain. Setelah Zwa Wen selesai berbicara dengan tenang, dia memimpin 10 pendekar pedang dan Fan Suang melewati semua orang dan meninggalkan halaman. Setelah Zwa Wen pergi, semua orang di halaman menghela napas lega. Tekanan yang diberikan Zwa Wen terlalu besar. Ahli seperti Yu Tianxiang dan Di Wenxing dapat dengan mudah ditangani oleh orang ini. Bagaimana mungkin mereka berani menyinggung ahli seperti itu? Dengan bantuan orang lain, Shen Wang dengan enggan mendatangi pemimpin pasukan kultifator dan bertanya dengan suara yang dalam, di mana Presiden Lu kita sekarang? Pemimpin pasukan kultifator itu adalah seorang pria yang masih muda. Ia menjawab, Tuan Balai Shen, jangan khawatir. Presiden Lu tidak aman sekarang. Ia masih berada di istana Susrain. Kini setelah Susrain Yunjin telah digantikan dan Yu Tianxiang telah meninggal, pasukan kultifator dari istana Susrain tidak perlu lagi mengurung Lu Yi. Shen Wang menganggup dan berkata dengan suara berat, cepat bawa kami ke sana. Pemimpin pasukan kultifator itu terus terang. Dia memimpin pasukan kultifator, Shen Wang, dan yang lainnya ke istana Susrain. Meskipun status pemimpin pasukan kultifator lebih tinggi daripada Shen Wang, dia tahu betul bahwa Susrain yang baru adalah wakil Presiden Clear Heart Society dan memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Clear Heart Society. Sekarang, dia harus membangun hubungan baik dengan Clear Heart Society. Kalau tidak, dia mungkin akan menderita di masa depan. Ini juga merupakan alasan mengapa dia begitu kooperatif. Tuan Zhuo, Anda telah membunuh Di Wensing. Saya khawatir akan terjadi masalah. Di Wensing berasal dari keluarga Murong, salah satu dari empat keluarga besar di Provinsi Ji. Fan Suang mengikuti Zhuo Wen dari dekat dan berkata dengan cemas. Tidak apa-apa. Di Wensing adalah orang yang pertama kali menargetkanku. Jika keluarga Murong benar-benar datang, aku akan merekam kejadian hari ini dan menunjukkannya kepada keluarga Murong saat waktunya tiba. Zhuo Wen tidak mempermasalahkannya. Dia tahu betul bahwa kekuatannya jauh lebih kuat daripada Di Wensing. Jika keluarga Murong mengetahuinya, kemungkinan besar mereka tidak akan membunuhnya tetapi akan menjeratnya. Setidaknya sampai keluarga Murong mengetahui hal ini dan datang ke wilayah Yunjin, Zhuo Wen akan sangat aman. Fan Suang, aku akan merepotkanmu dengan urusan-urusan sepele di Istana Susrain. Juga, persiapkan semua yang aku butuhkan agar aku bisa melewati masa kesusahan itu secepatnya. Saya harus menerobosnya secepatnya. Zhuo Wen menyadari bahwa ia telah berada dalam pembusukan kelima terlalu lama. Kali ini, jika dia berhasil melewati kesengsaraan penghancur surga, dengan akumulasinya selama periode ini, dia akan langsung maju ke tahap akhir tahap transformasi ilahi. Terlebih lagi, setelah kesengsaraan penghancur surga, dia akan mampu benar-benar mengolah teknik primordial-primordial.